Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada hari kali ini kami akan membahas pelaruan piece chapter 1073 Yang akan seru untuk kita simak Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu Miss Buckingham Stussy Sedangkan di cover story-nya Kita melihat Vegapang menciptakan penemuan yang damai Seperti tank yang menembakkan bunga Sementara itu Cesar, Judge, dan juga Queen Memandangnya dengan jijik One Piece chapter 1073 Dimulai dengan Lucie menyerang Stussy Tapi dia meleset karena dia menyerang ilusinya Stussy menggunakan varian teknik seni kertas yang disebut tubuh tiruan Atau semacamnya Sementara dia mengalihkan perhatian Lucie dengan ilusi Stussy menggunakan liftik dengan batu laut di dalamnya Untuk melemahkan Lucie Kemudian Stussy menggigit Lucie dan dia tertidur seperti kaku Di chapter ini pula mulai terjawab bahwa orang misterius yang berbicara dengan Vegapang adalah Stussy itu sendiri Dan bahkan Vegapang tidak berniat menjadi anggota CP Zero Stussy tidak dapat mencegah perintah Lucie untuk menghentikan Seraphim Karena dia berada di level yang sama dengan Lucie dalam hierarki otoritas Lily dan Edison keluar dari laboratorium Seraphim elang menyerang Lily sebelum dia bisa memberi perintah untuk berhenti Tapi Zoro mampu menghentikannya Zoro bertarung melawan Seraphim elang selama beberapa panel Seraphim elang kaget menghadapi kekuatan Zoro yang begitu kuat Sementara itu Seraphim Jimbe menyerang Edison saat dia memberi perintah untuk berhenti Tapi Sanji menyelamatkannya Kemudian Edison berhasil memberi perintah dan semua Seraphim berhenti Di sisi lain Luffy dan Chopper berlari di sekitaran laboratorium Untuk mencoba mencari Vegapang yang asli Karena dia dan Bonnie menghilang Cerita beralih ke pulau masa kecil Shirohige Terungkap bahwa Marin datang ke pulau itu saat Marco pergi ke Wanokuni Tapi Weville tiba dan melindungi desa itu Namun Weville harus kalah saat berhadapan dengan Green Bull Dan berujung ia tertangkap Sekarang Marco bersama Miss Bakin Dia meminta Marco untuk membawa kembali putranya Dan memberikan warisan Shirohige kepadanya Kemudian Sin beralih ke laut dekat pulau Egghead Kizaru membawakan makanan ringan dan minuman Untuk seorang lelaki tua di kapal Sementara itu Marin menguji makanan tersebut Untuk mengetahui apakah makanan tersebut beracun atau tidak Lalu Kizaru berbicara dengan pria itu Apakah kamu pernah bertemu Vegapang? Pak tua itu menjawab Ya dulu pernah sekali Nah rupanya lelaki tua itu adalah salah satu anggota Gorose Secara khusus Dialah yang memiliki bekas luka di sisi kiri wajahnya Dan rambut gimbal abu-abu Dan dia bernama Saturnus Kakek tua itu berkata Bahwa dia menyesal telah menjadi seperti ini Oke itulah spoiler kali ini Nantikan spoiler lengkap pada video selanjutnya Dan minggu depan One Piece harus kembali libur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!